Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video saya Hari ini saya akan berbagi informasi Bahaya ketika kalian memutar setir Tanpa ada pergerakan maju atau mundur Kalau memutar setir Sebaiknya memang harus Dalam posisi berjalan Yaitu maju atau mundur Tidak boleh secara Diam seperti ini lalu kita putar setirnya Saya akan contohkan Kalau memutar setir dalam posisi Tidak ada pergerakan Misalnya saja Kita ingin putar balik Atau ingin meluruskan ban Tetapi tidak ada pergerakan Yang terjadi adalah Ban kita bakal terkikis oleh jalanan Saya contohkan ya Misalnya kita ingin meluruskan ban Kita putar-putar kanan-kiri Kanan-kiri Secara tidak sadar Kita sedang mengikis ban kita Ini tolong jangan ditiru ya Hanya saya contohkan saja Dan hanya sebagai pelajaran saja Tetapi jangan ditiru seperti ini Kita putar begini Lalu kita putar lagi begini Posisi tidak ada pergerakan Maksudnya tidak ada gerakan maju atau mundur Ini akan mengikis ban kita Oke lagi Kita akan luruskan setir lagi Seperti ini Nah oke Sekarang setir saya posisinya lurus Tetapi Cara meluruskan setir Atau cara berbelok Seperti itu Sangat berbahaya sekali Untuk ban kita Ban kita akan terkikis oleh jalanan Sehingga Lebih cepat Usia ban kita Mengalami kerusakan Dan juga Power steering kita Karena tidak ada pergerakan maju atau mundur Sehingga kinerjanya menjadi lebih berat Akhirnya Dinamo power steering kita Atau motor dari power steering kita Menjadi gampang rusak Bisa saya buktikan seperti ini Kita akan lihat dan kita buktikan Bahwa Ban kita terkikis Saya akan mundur Seperti ini sebentar Ya Kita dapat melihat Bahwa ada Di Jalanan tersebut Oke Kita akan turun Dan kita lihat Apa yang terjadi Pada ban saya Dan pada jalanan Dimana tadi saya gesek-gesek Ban saya Memutar setir Tanpa ada pergerakan maju dan mundur Ya Disini bisa kita lihat Bahwa ini Yang hitam-hitam ini adalah Kikisan dari ban saya Oke Kanan dan kiri Lihat ya Ini sebelah kiri Dan ini sebelah kanan Itulah akibatnya Kalau kita memutar setir Tanpa ada pergerakan Maju dan mundur Yang terjadi adalah Kalau kita sering mempertahankan Seperti itu Ban kita Bakal cepat Hilang Kembangnya Ini bakal terkikis terus Dan tidak menutup kemungkinan Usianya menjadi lebih cepat Maksudnya Lebih cepat Kita menggantinya Kita akan coba lagi Memutar setir Tetapi dengan pergerakan Maksudnya Ada pergerakan maju Atau mundur Walaupun sedikit Itu dapat berpengaruh Dengan hasilnya Kita coba maju Dan saya ingin Berputar Kesebelah Kanan Jalan pelan saja Tetapi bisa kita Sambil putar Dengan cepat Ya Lalu kita bisa mundur Kita bisa balikin Setirnya Dengan cepat Oke Kita bisa maju lagi Disini Tetapi dengan pergerakan Ya Saya sudah beberapa kali Maju mundur ya Oke Kita luruskan kembali Lalu kita mundur lagi Dan kita lihat Apa yang terjadi Pada jalanan tersebut Ya Oke Matikan dulu mobilnya Kita lihat lagi Apa yang terjadi Ya Ada gesekan sedikit Tetapi tidak parah ya Dikit saja Tetapi tidak seberapa parah Ketimbang yang ini Sangat jauh sekali bedanya Ini tidak parah Hanya sedikit saja Dan ini sangat tebal sekali Hitam-hitamnya ya Perhatikan yang pertama Dan ini yang kedua Berbeda sekali Begitu pula Sebelah sini Sebelah kanan Disini sangat tebal sekali Kikisannya Ya Berbeda dengan disini Lebih minim sekali Kikisan yang terjadi Pada ban saya Oke Yang artinya Lebih baik Ada pergerakan Walaupun sedikit Sedikit banyak Akan mengikis Ban kita ya Kalau kita Melakukan manuver Dengan cepat Dan melakukannya Tanpa ada pergerakan Maju dan mundur Oke mungkin Segitu saja Video yang saya Bisa share hari ini Semoga menambah Wawasan kita bersama Untuk kalian Yang bertanya Tentang Apakah bahaya Mengenai Memutar setir Tanpa berjalan sedikitpun Jawabannya adalah Ini Semoga ini Dapat menjawab Pertanyaan kalian Tentang bagaimana Memutar setir Bila Posisinya tidak ada Pergerakan Sekian dari saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh